Kisru rumah tangga yang tengah menyelimuti komedian Dausmini dan Shelfie Hana Wijaya kini semakin menjadi perseteruan yang sengit. Ia usai saling muncul untuk memberikan klarifikasi perihal faktor perceraiannya. Acong Latif, kuasa hukum Shelfie, dengan tegas meminta Dausmini untuk jujur dan tidak memutarbalikan fakta tentang sikapnya terhadap Shelfie dan juga keluarganya. Seperti diketahui, belum lama kemarin Dausmini muncul ke hadapan publik dan menepis semua tudingan yang dilontarkan oleh istrinya itu. Kendati merasa semua pengakuan Dausmini tidak benar, pihak Shelfie pun akhirnya kembali angkat bicara. Lantas, seperti apakah pesan tegas kuasa hukum Shelfie terhadap Dausmini? Dan pihak manakah yang memutarbalikan fakta yang sebenarnya? Sekarang gini, kalau bahasanya perselingkuan, ya kan? Wajar dong namanya Kaper Boy, ya kan? Digemarin banyak wanita-wanita yang gimana, gitu kan? Keren gitu ya Bang ya, namanya kan juga istilahnya kena nepakut. Pasti kan gak jauh dari, ya gadis-gadis yang pada gemes, ya kan? Yang pada noel-noel pipinya, keren gitu. Kok kebaran ayu waktu di podcast-nya salah satu YouTube, ya kan? Itu saat ditanya Bang ya, itu ada pihak orang ketiga? Enggak, enggak ada. Kok kenapa sekarang pembahasannya tetap persidangan? Yang kami jalankan tadi, ternyata tiga kali di skor, pihak dari tubuhkan atau kuasanya tidak hadir di persidangan. Sehingga sidang ini dicunda sampai minggu depan, di hari Selasa lagi ya. Kami melihat di sini bahwa kami yang sebagiannya sebagai tergugat, tapi kok kami yang lebih bersemangat? Seharusnya penggugat yang lebih bersemangat untuk hadir dalam sidang perdana ini. Padahal kalau kita melihat kemarin mereka mendapatkan kegugatan yang sangat luar biasa, akan membuka ini semua antara persoalan dos, mili, dan silvi. Tapi faktanya hari ini, sejak jam 9 pagi kami sudah berada di persidangan, berdasarkan relas panggilan persidangan. Namun, mereka juga tidak datang. Oleh karena itu pengadilan akan memanggil mereka secara patung, baik prinsipalnya ataupun kuasanya. Kira-kira seperti itu dari saya ini. Jawaban, mengenai sidang berada hari ini? Ya, sebenarnya sih sangat kecewa, karena ini kan membuang-buang waktu kita. Iya kan? Artinya pengadilan juga resmi memanggil secara patung. Kan begitu. Mereka yang merasa bahwa dirugikan, harusnya hadir di persidangan, bukan di balik. Kok jadi kami yang lebih antusias dalam persidangan ini? Kira-kira seperti itu. Mungkin atau mana? Ya, artinya dengan sikap mereka tidak hadir di dalam jadwal agenda sidang perdana ini, kami patut untuk menunggu ini adalah ketidakseriusan mereka. Untuk memenuhi panggilan itu, sebagaimana mereka ajukan gugatan perceraiannya. Jadi, seakan-akan ini terkesan, mereka main-main. Saya pikir itu, atas sikap yang dilakukan oleh si penggugat ini terhadap belian kami. Mbak Daud sendiri mungkin tindakannya akan seperti apa selanjutnya, Pak? Ya, nanti tindakan seperti apa ke depannya, nanti biar saya sama penyelitian dan tim akan diobrolin dulu, jangan keluar dari siapa dan gimana. Oke, Bang, tadi mengulang sedikit yang tadi, Bang. Bahwa jika memang dari pihak penggugat tidak hadir-hadir, gugatan ini akan digugur? Ya, digugur berarti. Kalau sudah dipanggil secara patuh, dua kali dipanggil secara patuh, ternyata tidak hadir, maka kewenangan pengadilan untuk menyatakan gugatan ini gugur. Kan seperti itu. Dan Bang Daud yang akan menggugatkan balik? Insya Allah. Usai resmi melayangkan gugatan cerai kepada Daus Mini, Shelfie mengaku jika kini dirinya telah pisah rumah dari suaminya itu. Namun, tidak hanya berpisah dengan Daus, Shelfie mengaku jika dirinya pun terpisah dari buah hatinya yang masih berumur 1 tahun 4 bulan. Kendati merasa hak asum Muhammad Al-Fatih Firdaus direnggut oleh sang suami, pihak Shelfie akhirnya kembali membongkar sederet fakta yang mengejutkan. Daus Mini yang merasa terzolimi pun tak dapat menyembunyikan air matanya. Alih-alih merasa iba, kuasa hukum Shelfie justru menuding jika tangisan Daus itu merupakan tangisan sandiwara. Lantas, fakta apa lagi yang dibongkar oleh pihak Shelfie? Benarkah air mata Daus merupakan tangisan sandiwara? Terus masalah anak. Kalau misalnya Shelfie, kalau ibu yang baik, Shelfie kalau ibu yang baik harusnya mencari atau nyamperin anak itu. Bagaimana mau nyamperin? Daus Mini pun tidak bisa dihubungi oleh Shelfie. Anak dibawa, terus Shelfie di blok. Nggak tahu ada di mana, mau nyamperin ke mana? Shelfie justru mencari di mana anaknya. Di mana Daus, Shelfie mau nyamper. Karena Daus masih suaminya Shelfie. Shelfie masih menghormatin Daus sebagai suaminya. Malah di blok. Malah ditutup akses untuk komunikasi. Baik dengan anaknya maupun dengan Dausnya. Shelfie relajir, kok diknoleji begini gitu loh bang. Ternyata sedangnya sakit etik. Daus bingung. Gaknya capek. Apa gitu loh. Terbangga gitu. Masalah pribadi konsumsi ke publik. Gak penting. Gitu loh. Yang jalanin tuh, lo sama gue. Istilah kasarnya. Gak gini loh. Masalah anak sebenarnya juga bukan konsumsi ke publik. Ya kan. Kita pun, saya pun Daus disini punya hak. Ya bang ya. Sebagai orang tua. Ya kan. Dan saya juga orang tua punya. Orang tua lagi. Yang mana neneknya kangen juga. Apa salah? Neneknya atau sayanya mau ngambil dede. Ya kan. Untuk ketemu. Untuk ngajak main. Untuk liburan. Kan gitu. Salahnya dimana. Gak ada. Itu gak ada. Saya orang tua. Punya hak. Kapan saya mau ngambil dede. Kapan saya mau ngajak main sama dede. Sama om. Sama mama. Sengaja macam. Mama tantunya. Udahlah Daus. Saya rasa tangisan-tangisan Daus Mini ini. Tangisan sandiwara yang tidak ikhlas. Coba lihat selfie dong. Lihat istrimu. Dia menangis kangen terhadap anaknya. Itu tangisan seorang ibu. Karena kangen terhadap anaknya. Itu jeritan seorang ibu. Jeritan seorang istri. Itu masih istrimu. Dahlah Daus. Dahlah Daus. Dahlah Daus. Dahlah Daus. Dahlah Daus. Terima kasih. Dahlah Daus. Terima kasih telah menonton